Sebenernya si perempuan ini siapa? Dia ini mau tampil atau cuma sekedar nonton aja? Kalo memang dia tuh mau nonton aja nah dia ini kok bisa? Dia niat kali pake kostum penari se-wow itu ha? Siapa perempuan ini dalam hati ya si Ninis wa? Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Gak terasa kita sudah memasuki pekan ketiga ramadhan Gimana puasa kalian sejauh ini ya man-man aja ya kan? Dan seperti di minggu kemarin Aku akan kembali lagi membawakan KHW spesial ramadhan yang ketiga wak Nah di malam ini aku akan menceritakan Sebuah kisah tentang teror dari sosok perempuan penari Jaipong Berparas cantik kali yang mendadak muncul Di peringatan hari kemerdekaan Dan cerita ini sebenernya sudah pernah aku bawakan Pada saat live di TikTok beberapa waktu yang lalu Dan buat kalian yang sudah mendengar kisah ini di TikTok Ini versi yang lebih lengkapnya lagi wak Karena ada beberapa tambahan informasi dari wawak aku Dari narasumber yang aku ceritakan di live Dan buat kalian yang baru dengar kisah ini untuk pertama kali Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya Check it out Oke wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawak aku Yang bernama Ninis dari Bandung Halo Ninis Nah sebenarnya wak Ninis ini bukan orang yang bisa melihat sosok gaib secara langsung gitu loh Melainkan dia ini hanya bisa merasakan kehadiran mereka-mereka ini Dan sejak kecil sampai dewasa wak Ninis ini belum pernah tuh mengalami gangguan yang memang ekstrim-ekstrim kali gitu Ya cuma sebatas merinding-merinding aja lah kayak biasanya tidak sampai yang bisa dinampakin langsung tuh ah Nah hingga akhirnya pada tahun 2022 kemarin wak Ninis ini mulai mengalami serangkaian teror mengerikan Yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya Teror yang dialami sama Ninis ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin Pagi itu Ninis yang berprofesi sebagai staff tata usaha hendak berangkat ke sekolah Tempat dia bekerja yang berjarak kurang lebih 30 km wak jauh kali Dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari rumahnya Dengan mengendarai motor sendirian Ninis ini menembus kabut untuk sampai ke sekolahnya Di perjalanan itu wak Ninis ini harus melewati area hutan yang cukup sepi kali Dan ketika dia memasuki wilayah pepohonan wak Ninis mulai merasa Hmm kok ada sesuatu yang janggal gitu kan Dan kalian tau wak entah kenapa pada saat itu Ninis ini merasa Seperti ada sosok asing yang mengikuti dia dari belakang Ninis pun cobalah kan ngintip dari sepion motor kan untuk memastikan perasangkanya itu Dan pas dia ngintip ke sepionnya wak betapa terkejutnya si Ninis ini Ketika dia melihat ada sosok bejubah hitam yang lagi ngikutin dia dari belakang ya Allah Langsung lah si Ninis ini berteriak Astagfirullahaladzim siapa itu katanya Dengan perasaan yang gak karuan Ninis pun langsung melajukan motornya dengan kecepatan tinggi Ya Allah nengeng dia langsung ngegas kan wak Nah pada saat itu Ninis hanya berharap sosok tadi tidak lagi mengikuti dia Dan setelah si Ninis ini melewati area hutan sejauh 1 km wak Alhamdulillahnya sosok bejubah hitam di belakang tadi mendadak menghilang nih Ninis pun kembali lagi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan normal Hingga dia sampai ke sekolah tempat dia bekerja Nah setelah dia menyaksikan sosok berjubah hitam di perjalanan tadi wak Sebenernya Ninis ini udah mulai ngerasa was-was lah Tapi untungnya si sehari itu berjalan dengan lancar seperti hari-hari biasanya Dan setelah pekerjaan selesai Sore itu Ninis langsung balik lagi wak ke rumahnya Dengan melewati rute yang sama Persis rute yang dia lewatin tadi pagi itu wak Dan ketika melewati area hutan wak Perasaan Ninis kembali jadi was-was lagi Karena dia takut sosok berjubah hitam yang dia tengok tadi pagi itu tiba-tiba bisa datang lagi gitu Karena ketakutan dia pun selalu membaca doa di sepanjang perjalanan pulang Dan untungnya pula wak kekhawatiran si Ninis ini ternyata tidak terjadi Gegara sosok berjubah hitam yang ngikutin dia tadi pagi itu gak muncul waktu dia balik Dan hari itu Ninis pun bisa pulang ke rumah tanpa mengalami gangguan apapun Nah keesokan harinya wak Ninis pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa Yaitu berangkat ke sekolah di pagi hari untuk bekerja dengan melewati jalan yang sama Nah karena perjalanan pulangnya kemarin itu aman-aman aja Ya pagi itu Ninis ini jadi lebih berani lah ceritanya ya kan Tapi sayangnya wak ketika dia melewati area hutan Secara mengejutkan sosok berjubah hitam itu datang balik Ngikutin si Ninis lagi Yang diperhatikan sama si Ninis wak sosok itu melayang dan terus mengekor beberapa meter di belakangnya si Ninis Bayangin apa kalian pagi-pagi loh itu bukan malam loh ya Suasana hutan yang masih sepi tanpa satupun kendaraan yang lewat pun membuat bulu kuduk Ninis ini Merinding kali Alhasil dengan jantung yang terus berdebar-debar wak dia pun langsung ngebut nih dengan kecepatan tinggi menuju ke sekolah Dan setelah melaju beberapa jauh wak tanpa dia sadari sosok berjubah hitam tersebut pun sudah menghilang nih Dan tidak lagi mengikuti si Ninis Ninis pun berusaha lagi mengabaikan sosok tersebut sembari berpikir positif Alah bukan apa-apa itu cuma halusinasi aku aja kok katanya kan Nah tapi wak mau segimanapun si Ninis ini berusaha meyakinkan dirinya kalau itu hanya halusinasi aja Nyatanya setiap pagi di lokasi yang sama dia selalu diikuti oleh jojok-jojok Oleh sosok berjubah hitam tersebut selama 7 hari berturut-turut wak Hal itu jelas lah membuat si Ninis ini ketakutan setengah mati ya kan Nah tapi di sisi lain si Ninis ini agak ngerasa bersyukur wak karena sosok hitam tadi itu hanya menampakkan dirinya aja Tidak sampai ngeganggu si Ninis ataupun ngecelakain si Ninis itu loh Enggak dan yang bikin keadaan ini jadi makin seram adalah entah kenapa nih wak ya Sejak Ninis melihat kehadiran sosok berjubah hitam itu Di saat yang bersamaan dia ini juga jadi semakin sensitif gitu dengan kehadiran sosok-sosok lainnya tau kalian Dan inilah wak yang membuat si Ninis ini terlibat dalam teror-horor berikutnya Nah jadi wak beberapa hari setelah dia diikuti sosok berjubah hitam Tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 Kampungnya si Ninis ini sedang mengadakan pawai tahunan wak untuk memperingati hari kemerdekaan Nah pada saat itu banyak kali lah itu kan warga-warga di kampungnya yang ikut dalam pawai tersebut Mereka hadir dengan memakai bermacam-macam kostum wak Dan Ninis ini juga ikut wak berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai tukang makeup atau MUA Yang bertugas untuk merias para peserta pawai Nah di saat Ninis sedang merias wajah salah satu peserta Datanglah ini dua anak perempuan kan yang satu namanya si Yayu Satu lagi namanya si Raya Disapalah si Ninis teteh teteh makeupin aku juga dong katanya Nah mendengar permintaan mereka Ninis pun langsung mengiyakan dan menyuruh mereka Oke dah tunggu kalian disana dulu Nah gak lama kemudian wak Ninis pun meminta si Yayu untuk duduk di sebuah kursi Dan mulai merias wajahnya si Yayu Nah setelah si Yayu selesai sekarang gantian si Raya lah yang dirias sama si Ninis ya kan Nah tapi wak pada saat Ninis ini lagi ngolesin bedak di pipinya si Raya itu Ninis mendadak ke distrek dan jadi gak fokus Dimana si Ninis ini sesekali memperhatikan suasana sekitar yang memang makin ramai itu Dan tepat di momen itu wak Ninis tiba-tiba melihat ada seorang perempuan Berparas cantik kali nah dia Dia berdiri tuh gak jauh dari tempat si Ninis ini meriasi Raya Perempuan itu hidungnya mancung bibirnya kici Rambutnya tersanggur rapi kali ke belakang Dan wajah perempuan itu juga dibalut riasan makeup yang semakin membuatnya semakin ayu gitu kata si Ninis Aku sampe gak bekedip nah dia saking terpesonanya nih ngok muka si kakak itu ha Dan pada saat itu wak ternyata Ninis itu ngerasa gak pernah melihat perempuan ini sebelumnya gitu di kampung dia Ninis pun terus lah kan memperhatikan si perempuan itu dari ujung kepala sampe ujung kaki tepesona kali sampe melotot dia Wih emak cantik kali kakak ini wuh gitu lah wak Betul-betul takjub gitu loh si Ninis ini sama si perempuan itu sampe-sampai gak fokus dia makeupin si Raya tuh ha Nah kekaguman si Ninis ini pun semakin bertambah ketika dia menjadari betapa anggunnya pakaian yang dikenakan sama perempuan itu wak Kulitnya yang berwarna kuning langsat pun tampak semakin cantik dengan balutan kain berwarna merah menyala Dengan kombinasi motif-motif batik gitu wak Dan selain itu selendang merah yang menjuntai dari bahunya juga membuat dia itu semakin menawan Dan selain wajahnya wak pakaian yang perempuan itu pakai juga betul-betul indah Dan setelah diperhatikan baik-baik wak Ninis akhirnya menyadari bahwa pakaian yang sedang dikenakan sama perempuan itu adalah pakaian khas penari Jaipong Nah Ninis yang penasaran akan sosok perempuan tersebut pun lantas bertanyalah sama si Raya yang lagi dia makeup itu kan Eh Neng 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 siapa perempuan pakai baju merah tuh kok cantik kali dia ya kata si Ninis Nah mendengar pertanyaan si Ninis wak Raya pun seketika langsung menoleh dan jarinya menunjuk ke salah satu arah Mana teh itu ya kata Itu Eh bukan Neng bukan yang itu eh mana deh tadi ya Kata si Ninis sambil menunjuk ke arah perempuan berbaju Jaipong yang dia lihat tadi wak Nah tapi di momen itu wak betapa terkejutnya si Ninis ketika dia menyadari bahwa perempuan yang cantik kali itu yang dia tengok tadi sudah tidak berada di sana Nah waktu itu Ninis mikir ah mungkin perempuan itu udah pigi nih Atau memang keberadaannya tersamarkan oleh banyaknya orang yang memang lagi berlalu lalang di sana kan wak Akhirnya Ninis pun mencoba mengabaikan perempuan tadi dan kembali fokus merias si Raya Nah setelah selesai dirias wak Yayu sama si Raya anak kecil berdua tadi nih pun langsunglah berbaris itu sembari mengikuti iring-iringan pawai kemerdekaan di kampungnya tersebut Nah Ninis pun juga ikut serta wak merapat di barisan peserta pawai bersama kawan-kawan dia yang lain Mereka semua udah berkumpul tuh di satu titik sebelum akhirnya berjalan melewati rute yang memang sudah ditentukan Nah di sisi lain wak warga sekitar juga sudah berkerumun itu memenuhi area jalan sembari menyambut pawai dengan penuh antusias Ya tuh jalan pokoknya meriah kali lah wak Terus singkat cerita pada pukul 5 sore di hari itu tanggal 16 Agustus tuh acara pawai pun selesai Ninis mamanya Ninis dan beberapa kawan-kawannya Ninis juga segera bergegas kembali lagi ke rumah sebelum azan maghrib ya kan Nah sesampai di area kampung tempat mereka kumpul-kumpul tadi wak secara mengejutkan Ninis kembali melihat sosok perempuan cantik tadi dengan pakaian khas penari Jaipong yang dia lihat sebelumnya Tapi anehnya wak meskipun sudah sesore itu perempuan tadi tuh tetap terlihat cantik kali dengan makeup yang masih fresh gitu loh Macem orang yang gak keringetan wak makeup yang masih stay on point gitu loh Padahal setelah berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh harusnya kan riasan makeup itu agak luntur lah gitu ngekret kayak gimana gitu kan bentuk ya Ini gak masih cetar kali sih perempuan tuh Nah kecantikan yang tidak berkurang itu pun semakin membuat si Ninis ini penasaran Di perjalanan balik ke rumah wak Ninis ini sampai tersenyum riang gitu loh kagum kali sama kecantikan perempuan tuh Ih mantep kali kakak tuh ya makeupnya macam mana tuh bajunya masih stay on semua dong Si Ninis tuh jadi kegirangan wak setelah melihat perempuan tadi tuh Nah dah tuh kan besok harinya nih tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2022 Ninis ini berangkat lagi lah ke sekolah untuk melaksanakan upacara kemerdekaan Dan rupanya wak di hari itu penduduk kampung di area sekolahnya si Ninis ini juga mengadakan semacam arak-arakan pawai juga nih Dan setelah upacara selesai Ninis pun langsung keluar sekolah untuk melihat arak-arakan pawai warga di sekitar sekolah Nah pas dia lagi asik-asiknya tuh nikmatin pawai wak Ninis kembali dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang familiar kali di matanya Kalian tau pada saat si Ninis ini melihat warga kampung dengan berbagai kostum yang lewat di hadapannya Ninis lagi-lagi melihat seorang perempuan cantik yang memakai baju jaipong Nah yang bikin Ninis ini terkejut adalah pakaian yang dikenakan sama si perempuan itu Memiliki motif, model, dan atribut yang hampir sama dengan sosok perempuan yang dia tengok di kampungnya kemarin Betul-betul persis semuanya Nadia Kecuali warna baju sama wajah si perempuan ini Perempuan yang barusan lewat di hadapannya menggunakan baju jaipong warna hijau Sedangkan perempuan yang kemarin ditengok di kampungnya kan pake baju warna apa? Baju merah kan? Ini baju hijau Dan meskipun pakaian mereka mirip wak Ninis yakin kali bahwa mereka adalah orang yang berbeda Karena apa? Karena wajahnya juga beda Tapi sama-sama cantik kali Nadia katanya Nah selain terpesona dengan kecantikan wajah perempuan yang kedua ini wak Ninis ini juga kayak naksir kali gitu sama baju jaipong yang dipake dia Lagi-lagi dia naksir Saking naksirnya dan aku sampe-sampai berkata nih dalam hatinya Suatu hari pasti nanti bakal ku bikin baju kayak gitu Cantik kali baju tuh harus aku harus bikin Dan di saat yang bersamaan terbersih juga wak Keinginan dalam hatinya si Ninis ini untuk terjun balik ke dunia kesenian Sunda Dan FYI wak dulu si Ninis ini memang pernah aktif kali lah sama kegiatan kesenian Sunda gitu Tapi sayangnya sekarang udah gak aktif lagi waktu itu Nah itulah kenapa dia ini mendadak jadi ingin kali memakai baju jaipong Seperti yang dikenakan sama dua perempuan ini gitu loh Nah dahlah tuh kan wak singkat cerita Acara arak-arakan warga di sekolah itu pun selesai Semua guru dan staff di sekolah si Ninis ini pun bergegas balik ke rumah masing-masing Karena hari juga sudah mulai sore Nah di tengah perjalanan pulang wak lagi-lagi hal mengejutkan pun kembali terjadi Kalian tahu untuk ketiga kalinya Ninis bertemu seorang perempuan dengan kostum jaipong Yang model sama atribut semua tuh sama persis dengan dua perempuan yang dia lihat sebelumnya Ninis waktu itu melihat si perempuan itu ada di pikir jalan waktu perjalanan pulang wak Nah jadi di momen itu si Ninis sudah melihat tiga perempuan berbeda dengan kostum jaipong yang serupa wak ya Nah karena hal ini terulang sampai tiga kali Ninis jadi heran lah Dia bertanya-tanya dalam hati Mereka semua ini satu sanggar kah? Kok bisa bajunya samaan terus? Tapi kalaupun memang mereka ini berasal dari satu sanggar yang sama Kok bisa? Aku melihat dia di tempat yang berbeda-beda Satu di kampung aku, satu di sekolah, satu di pinggir jalan ya kan? Kok gak pernah barengan mereka bertiga ini? Dan meskipun diliputi ribuan pertanyaan wak Hal itu tidak mengurangi kekagumannya si Ninis terhadap kecantikan mereka bertiga Mau di lain-lain tempat mereka nadiah ya Betiga-tiganya tuh tetap cantik semuanya Nah terus wak beberapa hari kemudian Tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2022 Kampusnya si Ninis ini kembali mengadakan acara untuk memperingati hari kemerdekaan Kemarin kan acaranya pawai wak Nah tanggal 20 ini ada agenda kesenian gitu lah Macam pentas kesenian gitu Nah pentas seni hari itu digelar sejak pukul 1 siang Nah tapi wak di siang itu Ninis ini belum bisa menonton acara itu secara langsung Gara dia harus pergi ke suatu tempat Nah waktu dia balik wak pada saat dia mengendarai motornya Dengan pelan-pelan melewati panggung untuk menuju ke rumah Ninis tiba-tiba kembali melihat perempuan berbaju jaipong merah Yang dia temui pertama kali itu wak Ada diantara kerumunan penonton Tapi waktu itu Ninis tuh gak sempat melihat wajah si perempuan itu wak Gara kebetulan si perempuan ini lagi tidak menengok ke arahnya si Ninis Perempuan tuh lagi fokus kalau itu menyaksikan acara pentas tari Yang memang lagi dipersembahkan oleh sekelompokan anak kecil ya gitu wak Acaranya kan udah dimulai si Ninis ini sebenernya telat gitu Gara dia pergi itu kan Dan Ninis pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya Dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 4 sore Nah sesampai di rumah wak Ninis pun langsung bergegas sholat asar terlebih dahulu Sebelum akhirnya nanti dia akan pergi ke acara pentas seni itu Nah waktu itu wak Ninis ini diharuskan hadir di pentas seni Gara secara mendadak dia ditunjuk sebagai MC Untuk menggantikan kawan kampungnya yang memang sedang berhalangan Akhirnya Ninis udah selesai sholat asar Dia bersih-bersih Dia pun langsung lah buru-buru pergi ke lokasi pentas tersebut Dan disaat dia sedang memandu acara wak dan naik ke atas panggung Anehnya lagi-lagi Ninis melihat Perempuan berbaju jaipong merah itu Sedang berdiri di antara penonton Masih disitu dia Dan kali ini agak sedikit berbeda wak Perempuan tersebut melihat ke arah Ninis dengan tatapan judes Dia macam gak suka gitu sama si Ninis Dia macam marah gitu sama si Ninis nih Nah disitu si Ninis jadi overthinking lah Dia mikir eh kenapa si perempuan ini ngeliat aku segitunya Aku salah apa nih sama dia gitu agak panik dia Nah sedikit kemudian si Ninis ini pun langsung mengabaikan pikiran negatifnya Dan fokus untuk memandu acara sebaik mungkin Nah terus pada jam 5 sore wak Ninis pun mengumumkanlah kepada para penonton Bahwa acara sudah memasuki waktu isoma Dan harus dijeda sejenak Dan acara pentas ini akan kembali dilanjutkan Seusai sholat maghrib Sebentar ya bapak ibu isoma dulu pada beristirahat Pulang sholat nanti balik lagi kesini habis maghrib ya kata dia Nah mendengar pengumuman dari panitia Beberapa penonton pun langsung itu wak bubar kan Balik lagi ke rumah masing-masing Dan beberapa dari yang lainnya pun masih stay tuh di lokasi Sedangkan seluruh panitia acara termasuk si Ninis Memutuskan untuk pulang dulu ke rumah sambil beristirahat Nah terus sekitar jam setengah 7 malam Wak Ninis balik lagi nih ke lokasi pentas seni kan Dan kembali menyambut warga untuk 3 penampilan utama Yaitu penampilan musik angklung Yang kedua ada paduan suara Dan yang terakhir ada tari jaipong Sebagai MC Ninis pun mulailah memanggil penampilan pertama kan Untuk mempersilahkan peserta untuk naik ke atas panggung Ayo untuk penampilan pertama Persembahan alat musik angklung kata si Ninning Eh Ninning pula Ninis Nah tapi wak sayangnya setelah beberapa saat dipanggil Peserta yang dimaksud ini gak kunjung-muncul juga Alhasil Ninis pun langsung memutuskan untuk melompati penampilan pertama Dan langsung masuk ke penampilan kedua Ninis lanjut lah lagi kan memanggil peserta kedua Ayo untuk peserta paduan suara Silahkan naik ke atas panggung Tapi lagi-lagi peserta kedua ini gak muncul-muncul juga wak Dan setelah usut punya usut Ternyata peserta kedua ini Macam masih belum siap untuk nampil gitu loh Kami gak berani nampil kak Gak usah dulu udah loncatin aja lah kami Mungkin kayak gitu kali ya Dan akhirnya mau tidak mau Ninis pun kembali lagi Melompati peserta kedua Dan langsung memanggil peserta ketiga Yaitu penampilan tarian Jaipong Ya Dan ketika Ninis mempersilahkan peserta ketiga Untuk naik ke atas panggung Tiba-tiba dari arah barat Sosok perempuan cantik berbaju Jaipong Warna merah tadi tuh ah Yang berkali-kali Ninis lihat tadi tuh ah Mendadak datang lagi Tapi bukan dari depan Dari barat Dan ternyata perempuan itu pun ikut lagi Menyaksikan pertunjukan tari Jaipong Dari barisan penonton paling belakang Tapi dia ada disitu Dan disaat lagu mulai mengalun Para penari Jaipong Atau si penampil ketiga dalam pentasan ini pun Mulailah itu ah Menggerakkan badannya Meliuk ke kanan Ke kiri Mengikuti irama lagu lah Pokoknya cantik kali lah Tarian mereka Dan disaat yang bersamaan Diam-diam Ninis Melirik lah itu ke bagian si perempuan tadi kan Dan ternyata tau kalian wak Perempuan itu fokus kali Menyimak acara itu dengan mimik muka yang ceria Kayak gitu Udah gak sinis lagi mukanya Dan anehnya wak Setelah penampilan Jaipong tadi usai Raut wajah si perempuan ini Mudah-mudahan berubah lagi Entah kenapa wak Dia ini terlihat jadi Kesel gitu Karena penampilan Jaipong itu Udah selesai gitu Nah melihat keanehan itu Aneh Ninis ini jadi bertanya-tanya lagi Dalam hati Sebenarnya si perempuan ini siapa Dia ini mau tampil Atau cuma sekedar nonton aja Kalau memang dia itu mau nonton aja Nah dia ini kok bisa Dia niat kali Pake kostum penari se-wow itu ha Apalagi dari kemarin Bajunya gak ganti-ganti Itu aja terus sama Siapa perempuan ini Dalam hatinya si Ninis wak Dan meskipun dipenuhi rasa curiga Ninis pun berusaha menepis lagi Pikiran buruknya itu Dia menganggap bahwa Perempuan itu mungkin adalah Peserta pentas Yang lagi menunggu giliran tampil wak Setelah sholat Isa Nah pada saat azan Isa udah mulai berkumandang Wak seluruh panitia pun Kembali lagi menghentikan aktivitas sejenak Sekaligus juga mematikan son-son musik Istirahat sholat dulu nih Dan setelah azan serta sholat selesai wak Mereka pun kembali lagi Melanjutkan pentas ke penampilan-penampilan berikutnya Hingga Tibalah acara puncak Yaitu Dangdutan Nah sekedar informasi aja wak Kata Nining warga kampung aku ini Memang senang kali nah dia sama musik dangdut Jadi meskipun ditampilkan di ujung acara Terakhir dan larut malam Masyarakat tuh malah makin ramai Dan makin bersemangat gitu loh Mendatangi lokasi pentas Acara dangdutnya Dah tuh wak Sesaat sebelum dangdutan dimulai Ninis ini melihat lagi Si perempuan berbaju merah itu Tetap berada di tempatnya Dan menonton sepanjang acara Warga pun mulailah itu kan Berame-rame bernyanyi Dan bergoyang-goyang Menikmati meriahnya malam itu Acara terus berlangsung wak Hingga tidak terasa Sudah memasuki Jam 12 dini hari Dan meskipun udah larut malam nih wak ya Acara dangdutan malam itu Belum juga selesai Bahkan kakak iparnya Ninis Yang namanya Aak Klik Dengan suara yang lantang Dia request wak ke Ninis Untuk diputarkan Sebuah lagu Sunda Yang kita samarin aja lah judulnya ya wak ya Kita sebut aja lagu X Gak mau aku sebutin judul lagunya Aku kapok sumpah wak Nanti lah aku ceritain kenapa ya Ayo Ninis Bawain lagu X dong Cepat Gitu lah pokoknya Kata si Aakli ini Dan tidak hanya sekedar Meminta diputarkan lagu itu aja wak Beberapa panitia Termasuk si Ninis Juga diminta sama warga Untuk bernyanyi Mengiringi lagu tersebut Kalian ikut nyanyi juga ya Harus ikut nyanyi ya Semuanya Kayak gitu Dan lah Ninis pun Gak mau menurutilah Permintaan warga tersebut kan wak Diambil nyamik lagi Dan udah mau nyanyi dia nih Lagu X itu lah Dan sesaat Sebelum Ninis menarik suara wak Kalian tau Entah kenapa Tubuhnya si Ninis ini Tiba-tiba mengirimkan Sinyal tidak mengenakan Pada saat itu wak Seluruh tubuhnya si Ninis ini Mendadak Begetar Begetar hebat Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Tau kalian Dan gak cuma sampai disitu aja Leher si Ninis ini Berat kali Nah dia sakit gitu Padahal sebelumnya aku bebek aja loh Di jam berapa Aku ngemsi juga Acaranya juga seru-seru aja Kok gak mungkin aku bisa Secapek ini Begetar badan dia wak Dan meskipun Ninis sudah mulai Merasa kesakitan Wak dia tetap berusaha nih Profesional Untuk meneruskan nyanyian tersebut Menyanyilah dia Itu kan lagu X ini ya Dan ketika memasuki Pertengahan lagu Tepatnya di lirik Aku trauma Sebut lirik Ini wak Gimana ya Tersamarkan aja lah ya Pokoknya lirik Itulah Lirik Anggaplah Ini anggap aja ya Lirik Apa ya Anggapannya ya Anak kecil bernyanyi-nyanyi ria Anggaplah itu kan Wak ada lirik itu lah Waktu si Nin ini bilang Anak kecil bernyanyi-nyanyi ria Tiba-tiba wak Band pengiring pentas ini Serentak mulai meniup Trompet dengan keras Untuk memperindah Lantungan musik Dan juga suara Nyanyian si Ninis itu macam Cacang Cacang Kayak gitu wak Harusnya kan makin Makin heboh lagu itu kan Tapi wak Entah kenapa Melodi musik yang harusnya Terdengar indah heboh ini Justru terdengar aneh Dan mencekam Kata si Ninis Dan di saat yang sama Ninis melihat Perempuan baju merah Yang dari tadi Berada di antara kerumunan penonton ini Mendadak naik ke atas panggung Wak ya Allah Berinding aku Naik deh Perempuan tersebut meliukkan tubuhnya Mengikuti irama lagu Dengan senyuman menyeringai Naik deh ke atas panggung kan wak Dan tidak lama kemudian Ada lagi nih Seorang perempuan lainnya Yang mengenakan kostum penari Berselendang hijau Ikut juga naik ke atas panggung Ini cewek yang kedua Ini tengok Ninis Datang juga wak Nah sampai sini Berarti ada dua perempuan Dengan kostum penari Yang juga ikutan berjoget di panggung kan wak Satu si cantik yang selendang merah Satu lagi si cantik yang selendang hijau Dan ketika dua perempuan itu Lagi asik berjoget Secara tiba-tiba Mereka langsung Sat Dikibaskannya selendangnya Ke arah dua temen Ninis Yang namanya si Ian sama Sheila wak Yang waktu itu juga lagi berjoget Di atas panggung nih Dikibasnya sekali Dan ternyata wak Kibasan tersebut Bukan kibasan biasa Kibasan tersebut Menimbulkan dampak yang sangat fatal Bagi si Ian 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 sama si Sheila itu Kalian tau Di momen itu Ketika si Ian sama si Sheila ini Terkena kibasan selendang merah Dan hijau milik perempuan tersebut Mereka berdua Mendadak Kesurupan wak Disitulah Ninis Tersadar bahwa Perempuan-perempuan Cantik berbaju Jaipong yang dia temuin Beberapa hari belakangan itu Bukanlah perempuan biasa Melainkan sosok Makhluk astral Kenapa Hal ini diperkuat Dengan fakta Nadia Aku nengok Dengan mata kepala sendiri nih Dengan sangat jelas Sosok perempuan Berserendang merah itu Masuk ke dalam tubuhnya Si Ian Nadia Sedangkan sosok perempuan Yang berserendang hijau Masuk dia ke tubuhnya Si Sheila Nampak aku Di atas panggung Tung Dan beberapa detik Seusai menyaksikan Pemandangan mengerikan itu Ninis juga melihat Seorang kawan lainnya Yang bernama Sena Yang juga lagi Kut merjanya itu Sama panitia-panitia yang lain Yang akan wak Mendadak kesurupan Ini kawan yang lain lagi nih Si Sena Tapi waktu itu Aku gak bisa nengok Nadia sosok siapa Yang merasuki si Sena Sela Ian sama si Sena itu Sudah dalam keadaan kesurupan Dan terus menggoyangkan Badan Dengan tatapan Yang kosong Disertai dengan seringai Mengerikan Tapi anehnya pula nih Nadia ya Penonton yang ada disitu Tidak ada satupun Yang menyadari bahwa Tiga orang yang lagi Ada di atas panggung ini Sudah dirasuki Sama makhluk halus Gak ada yang tahu Para penontonnya Masih terus menikmati acara Dengan gembira aja Seolah-olah Tidak terjadi apa-apa Wih Berikan lagunya Sambil nyanyi lagu X Itu masih Dan keanehan lainnya Adalah ketika mereka Semua nih Warga-warganya Terus-terusan Memutar lagu X itu Hingga waktu Menunjukkan Setengah satu Dini hari Lagu X itu Disenandungkan Diputar berulang-ulang kali Selama kurang lebih 45 menit Padahal untuk Nyelesain lagu X ini Cuman dibutuhkan Sekitar 4-5 menit Aja lah Jadi harusnya kan Ada banyak lagu lagi Yang bisa diputar Di sepanjang 45 menit itu Tapi entah kenapa Para penonton itu Terus-terus memilih Untuk menyanyikan lagu X itu Berulang-ulang Wah ulang lagi Nggak selesai Selesai Nah di sisi lain Wak Ninis yang sejak awal Sudah menyaksikan Semua kejadian mengerikan itu Jadi nggak sanggup Ini bereaksi apapun Mau nggak mau Aku waktu itu Ya tetap harus melantunkan Lagu X itu Semua kayak gitu Dan anehnya lagi Wak Di momen itu Seluruh tubuhnya Si Ninis ini Mendadak Ngefreeze Tapi walaupun Badannya ngefreeze Wak Dia nggak bisa berhenti Nyanyi Macam lagi dipaksa Buat terus-terusan Nyanyi lagu X itu Ngefreeze deh Tapi temen Tetap nyanyi deh Sampai akhirnya Wak Tepat pada jam 12 lewat 45 malam Ninis pun dijemput Balik sama mamanya kan Dari bawah panggung Mamanya teriak Nek Neng Neng Sayang Udah yoyo Balik Balik Nah mendengar teriakan Mamanya itu Seketika baru lah itu Wak Tubuhnya si Ninis ini Bisa digerakkan Udah nggak ngefreeze lagi Akhirnya tanpa babi ibu Dia pun langsung Berhenti bernyanyi Dan meninggalkan Panggung itu Mengikuti mamanya Buat balik ke rumah Ditinggalkan deh Kawan-kawannya lagi kesulupan Nanggih nyanyi-nyanyi lagu X Dan balik dia kan Nah sesampainya di rumah Wak Bapaknya si Ninis pun Langsung ngomong Dek cepat kamu tidur Tapi jangan lupa Kamu ambil wuduk dulu ya Katanya Dan tanpa membantah Ninis ini pun langsung lah Menuju ke arah kamar mandi Untuk berwuduk Wak Nah baru aja dia ini Mau melangkahkan kaki Ke ruang belakang Seluruh anggota tubuhnya Si Ninis ini Mendadak kaku Nggak bisa digerakkan Sama sekali Wak Dan sepersekian detik Kemudian Ninis pun Kehilangan kesadarannya Alias Pingsan si Ninis Dekat kamar mandi Dan ketika Ninis ini Pingsan Wak Rupanya nggak ada Satupun anggota keluarganya Si Ninis yang menyadari Hal itu Depada masuk kamar masing-masing Mungkin waktu itu kan Nggak ada yang tahu nih Si Ninis pingsan Hingga beberapa menit kemudian Ninis ini pun kembali terbangun Dan mendapati tubuhnya Masih kaku Wak Nggak bisa digerakkan Dan di saat yang sama Wak Ninis pun langsung berteriak Sekencang-kencangnya Manggil mamak bapaknya Mamak bapak Tolong Ninis Kata dia Nah mendengar jerita Ninis Kedua orang tuanya pun Langsung berlari ke arahnya Ninis Dan langsung menggendongnya Ke ruang tengah Dengan panik mereka berkata Nak-nak kau kenapa Kenapa kau tebaring disana Kata bapak ya kan Belum sempat menjawab Pertanyaan orang tuanya Wak Ninis dibuat terkejut Karena tiba-tiba Hah tiba-tiba Dia melihat sosok perempuan Berselendang merah tadi Muncul di hadapan muka aku Nadia Hah ada Ada disitu berdirinya Dan perempuan ini Nggak cuma menampakkan diri aja Wak Perempuan ini ngomong Dia bilang apa Awas ya Ngahalamin Ayo Dan sesaat setelah mendengar Umpatan dari sosok tersebut Ninis pun balik Pingsan lagi Nggak sadarkan diri dia lagi Dan sejak kejadian malam itu Wak Keanehan yang dialami Ninis pun Masih terus berlanjut Ninis berulang kali Pingsan tanpa Penyebab yang jelas Pokoknya dia ini Pingsan sadar Pingsan sadar Pingsan sadar Kayak gitu terus Dan hal ini nggak terjadi Beberapa jam Terjadi selama 7 hari Berturut-turut Dan yang membuat Kondisi ini semakin Menyeramkan lagi Adalah Setiap kali si Ninis ini Pingsan Wak Di saat yang sama Sebenarnya dia ini juga Lagi kerasukan Kerasukan siapa? Kerasukan sosok perempuan Penari Jaipung Baju Merah tuh Wak Dan setiap kali si Ninis ini Tersadar Ninis selalu merasa Lehernya sakit Kali macam Abis dicekek sama orang Wak Dan saking sakitnya Ninadi aku Sampai kesulitan Buat nelan makanan Nggak usah lah Makanan nelan Minuman aja tuh Perih kali tuh Ngurakan aku Dan selain itu Wak Ninis ini juga sering Mendapati tubuhnya Memar-memar Mulai dari pergelangan Tangan sampai ke kakinya Dan karena kok Disini-disini Tidak kunjung membaik Kakaipar si Ninis Yang tadi juga ada Di apa tuh Di pentas itu Yang juga memiliki Kemampuan menyembuhkan Hal-hal gaib Terus tuh Wak Menuntun si Ninis Untuk membaca Surat-surat Al-Quran Tujuannya supaya Si Ninis ini punya Pertahanan diri Ketika sukmanya itu Dirasuki oleh Sosok perempuan Yang ternyata jahat itu Ninis pun sekuat tenaga Melafalkan istighfar Zikir Dan juga beberapa Ayat suci Al-Quran Sebisa mungkin Dan setiap kali Ninis ini berusaha Membaca surat-surat tersebut Wak Entah kenapa Suara si Ninis ini Mendadak hilang Ya setiap kali Aku mau berdoa Ngomong itu Nggak bisa ku Tapi kamu mau ngomong Biasa bisa ku Tapi misalnya Dia mau bilang Al-Fatihah Nggak bisa Wak Tidak bisa dia mengeluarkan Suara apapun gitu Suara yang mendadak hilang Itu kan jadi Bikin si Ninis Semakin ketakutan lah Ya kan Wak Tapi bagusnya si Ninis ini Wak Dengan sisa-sisa Keberanian yang dia punya Ninis berusaha Merapalkan Doa-doa tersebut Di dalam hati Hingga dia berhasil Menguasai dirinya sendiri Dan baru bisa sadar Dari kerasukan ya Kayak gitu Dan setelah berkali-kali Kerasukan selama Tujuh hari Wak Ninis pun akhirnya Betul-betul bisa pulih Ninis yang penasaran Dengan kejanggalan Yang terjadi pada dirinya pun Akhirnya bertanya lah Sama mamanya Mak aku selama tujuh hari kemarin Tuh kenapa sih Mak Kenapa setiap kali Aku bangun Badan aku sakit semua Kata dia kan Nah disitulah Wak Mamanya si Ninis ini Baru cerita Kalau ternyata Waktu mamanya Menjemput Ninis Pulang dari acara Pentas seni itu Aru-aru Wak Auranya si Ninis Sudah beda kali Ketewa Mamanya merasa bahwa Pada saat itu Yang pulang sama dia itu Ya bukan Ninis anaknya Melainkan sosok lain Yang sudah merasuki Si Ninis Wak Dan meskipun memang Sudah mulai curiga dari awal Tuh mamanya si Ninis ini Masih berusaha untuk Menepis pikiran tersebut Dengan meyakinkan dirinya Bahwa udahlah Enggak-enggak ini Cuman halusinasi aku aja Ninis bebek aja kok gitu Tapi semenjak kejadian Si Ninis ini pingsan Sebelum wuduk tuh Barulah mamanya menyadari Bahwa Ninis memang Sudah dirasuki Oleh sosok penari Dan di momen ketika Si Ninis ini keserupan Wak Kadang-kadang keluarga itu Melihat wajahnya Si Ninis ini Berubah jadi kehijauan Kata mereka Dan mereka juga Sering mendapati Ninis Meliukan tangan Dan tubuhnya Seperti sedang menari Dan selain itu Wak Ketika si Ninis ini Lagi menari Mamanya bilang bahwa Wajahnya si Ninis ini Wajah kau ya anaknya Jadi cantik kali ya anak Cantik Bercahaya Muka mu tuh Macam bukan muka anak aku Ya muka kau memang Tapi beda gitu Cantik kau Dan setelah ditelusuri Lebih lanjut Wak Ternyata yang merasuki Si Ninis selama Tujuh hari itu Adalah Dua sosok penari tadi tuh Penari yang sama-sama cantik Yang satu pake selendang merah Satu lagi pake selendang hijau Ah itu mereka berdua Kalian juga pasti bertanya-tanya Kenapa si Ninis ini Pulang jadi kerasukan Nah dia Nah ternyata Wak Pada saat acara pentas Si Ninis lagi berlangsung Kedua sosok ini Katanya gak terima Si Ninis ini berhenti Kayak gitu aja Nyanyiin lagu X ini Mereka mau si Ninis ini Terus melanjutkan lagu X Hingga mereka merasa puas Dan mereka semakin marah Lagi sama si Ninis Ketika mendapati Ninis Balik gitu aja Di tengah asyiknya mereka berpesta Jadi mereka tuh mau si Ninis ini Kok nyanyikan dulu Sampai kami puasa Baru kok pigi Kayak gitu Dan semenjak kejadian itu Ninis pun terus berusaha Membentengi dirinya Dengan berzikir Mengingat Allah SWT Dan karena Ninis ini Selalu meluangkan waktu Untuk berzikir Alhamdulillahnya Kedua sosok tersebut Tidak pernah lagi Mengganggu Ninis Sampai hari ini Dan aku sebenernya juga Terus merasakan Kesakralan lagu X ini loh Wak Waktu aku live TikTok kemarin tuh Jadi ceritanya Wak Waktu aku lagi bacain Kisah ini di live Beberapa warga Jawa Baru Kan juga lagi pada nonton tuh Udah aku ceritanya gini-gininya Ada lagu ini Aku sebut lah judulnya Jadi penasaran Aku pengen Aku denger lagu itu Tetapi Wak Pas aku mau putar Aku cari di Youtube Kan ada Pas mau aku putar Semua Wak Wajabar yang lagi nonton live aku tuh Langsung ngelarang Jangan diputar Wak Jangan diputar Jangan berani-beraninya Kau ya Katanya Gak usah diputar Wak Bahkan akunya juga dilarang Untuk sebutin penggalan lirik Yang tadi aku samarkan Anak-anak gadis Berketawar ya Kayak gitu Wak Ada penggalan lirik yang tadi tuh Gak boleh bagian situ disebutkan Ya aku manalah Tau orang yang sini nih Waktu itu juga gak ada Ngelarang aku baca Wak Udah terlanjur Wak tersebut sama aku ya kan Ini padahal aku gak sengaja nyebut Dan memang gak ada niat apa-apa Kalian tau Malamnya Wak Malam setelah live itu berakhir Malam tidur aku kan Malamnya mimpi ya Wak Mimpi betulan Didatangin sama sosok penari itu Wallahi gak bohong aku ya Dari kejauhan memang gak jelas Entah dia pake baju merah gak Baju hijau Baju biru Baju antah lah gitu Pokoknya tuh aku tau Ada dia tuh tegak disitu Aku cuma bilang Malah datang dia Macam mana nih datang dia Kayak gitu kan Dan kalian tau Siapa yang bantu aku waktu itu Tehrisa Tehrisa Saraswati Sama Indi Masuk juga ke mimpi aku Indi yang kerasukan Wak Tehrisa yang nenangin Indi Kayak gitu Mampus lah aku mati Masuk lah siapa Ini mati lah nih Maaf lah nih Yang gak tau aku nih Dahlah tuh besok heboh lah Aku bilang sama Aku yang lain kan Wak aku tadi malam mimpi nih Aku tekel ke Tehrisa Dan kalian tau pada saat itu Termasuk Tehrisa Tehrisa bilang Jangan macem-macem Kau Nadia sama lagu tuh Ya Nat Ya katanya Dan hampir semua Warga Jabar Melarang aku Mendengar lagu itu lagi Aku pun belum sempat denger Padahal jauh-jauh lah Nat kau sama lagu tuh Jangan macem-macem kau Dan kata mereka semua Kata Teteh juga Lagu itu tuh bisa bikin Orang keserupan Wak Atau jadi kayak mual-mual Gak enak badan lah Kayak gitu setelah denger lagu tuh Dan buat kalian Eh halo aku ngomong Sama kalian ini ya Buat kalian yang tau Lagu apa yang aku maksud Tolong Please Ya Jangan kalian sebutin Di kolom komentar Di bawah Gak usah macem-macem Kalau ada apa-apa Aku gak tanggung jawab Ya Dah Itu aja lah Itu cerita dari Ninis Wak Tentang sosok penari Jaipong Yang marah Gara si Ninis ini Berhenti menyanyikan lagu X Tuh lah Lagu yang memang katanya Terkenal mistis Di kalangan orang Sunda Atau warga Jawa Barat Pas bagian si penari itu langsung naik Ke atas panggung tuh ya Kawan-kawannya udah pada kesurupan Semuanya kan Macam mana jadi si Ninis Waktu itu dia tengok tuh Kawannya kesurupan Sama sosok yang selama ini Dia kagum-kagumi Dan dia sendiri juga gak bisa Ngapa-ngapain Selainnya ya lanjut bernyanyi Jangankan si Ninis Aku cuma sekedar baca cerita ini Di TikTok Kayak langsung dimimpiin Macam mana yang nyanyi Beramai-ramai itu ya Tapi kenapa warga disana Gak takut ya Diulang-ulang terus loh Kata si Ninis 45 menit loh Ada mau 9-10 kali itu Mungkin lagu diulang-ulang Why? I don't know Tapi gimana menurut kalian Soal cerita ini wak Bagian mana yang Paling bikin kalian merinding Langsung kolom Eh langsung kolom pula Langsung komen aja Di kolom komentar di bawah wak ya Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like ya Jangan lupa komen di bawah Untuk di dada dan saran-saran Untuk di selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye